Intro Teori asal-usul kehidupan Sebelum masuk ke apa aja teori asal-usul kehidupan Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu evolusi Karena evolusi masih sangat berhubungan dengan teori asal-usul kehidupan Evolusi dalam konteks biologi modern Evolusi berarti perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi Perubahan tersebut dapat langsung menyimpang dari struktur aslinya Sehingga lama-kelamaan dapat terbentuk spesies baru Atau dapat dikatakan bahwa tumbuhan dan hewan yang ada saat ini Bukanlah makhluk hidup yang pertama kali menghuni bumi Tetapi berasal dari makhluk hidup sebelumnya Yang beberapa diantara sudah punah A. Teori asal-usul kehidupan 1. Teori kosmozoa atau keabadian Teori ini mengamukakan bahwa kehidupan di bumi Diperkirakan berasal dari ruang angkasa Atau dari tempat lain di alam semesta Kehidupan awal di muka bumi Diawali dari adanya meteoroid yang menjatuh ke bumi Dengan membawa molekul organik Hal ini didasarkan pada fakta bahwa beberapa meteoroid yang memang mengandung molekul-molekul organik 2. Teori ebiogenesis Teori ini menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup Atau ada dengan sendirinya Atau generatio spontanea Ada pun tokoh teori ebiogenesis adalah A. Aristoteles tahun 384 sebelum mesehi Aristoteles melakukan percobaan dengan merendam tanah di wadah yang berisi air Sehingga muncul cacing pada tanah yang direndam pada air Berdasarkan percobaan Ia mengemukakan bahwa cacing berasal dari tanah yang merupakan benda mati B. John Mildham tahun 1745 Percobaan yang dilakukan merebus kaldu dalam wadah selama beberapa menit Kemudian ditutup Hasilnya setelah direndamkan beberapa hari Terdapat bakteri pada kaldu Kesimpulan Bakteri berasal dari kaldu yang merupakan benda mati C. Antoni van Leeuwenhoek Percobaannya Mengawati air rendaman jerami Dalam mikroskop buatannya Hasilnya ditemukan protojoa pada air rendaman jerami Kesimpulan Protojoa berasal dari air rendaman jerami yang merupakan benda mati Tiga Teori biogenesis Teori yang menyatakan bahwa Makhluk hidup tercipta bukan dari benda mati Melainkan dari makhluk hidup sebelumnya melalui reproduksi Tokoh-tokohnya A. Francisco Reddy tahun 1668 Seorang dokter asal Italia Membuktikan bahwa kehidupan yang lebih tinggi Tidak muncul secara spontan Teori tersebut ditolak Karena dianggap tidak berlaku untuk mikroorganisme Hasil percobaan Francisco Reddy Dapat kita lihat dari gambar berikut ini B. Lajaros Polanjani Tahun 1768 Mengulangi percobaan John Needham Teori Lajaros Polanjani Ditolak karena pertumbuhan mikroba membutuhkan udara Berikut gambarnya C. Louis Pasteur Tahun 1864 Seorang mikrobiolog asal Perancis Melakukan eksperimen yang akan bersama dengan eksperimen yang pernah dilakukan oleh Nidam dan Spalanjani Pasteur membuktikan bahwa kehidupan tidak bisa muncul pada tempat-tempat yang tidak terkontaminasi oleh kehidupan Hasil dari percobaan Louis Pasteur Dapat kita lihat dari gambar berikut ini Berdasarkan beberapa percobaan yang telah dilakukan Teori biogenesis berisi tiga pernyataan Sekian dari penjelasan saya Terima kasih Bye 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 Terima kasih telah menonton!